Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menampilkan menu developer atau tab developer di Microsoft Office Jadi ada pertanyaan dari Ibu Risa Jadi tolong buat tutorial di Excel 2021 Saya kesulitan mencari pengaturan format control developer, jadi yang dimaksud mungkin memunculkan tab developer nya ya, nah akan saya berikan langkah-langkah untuk memunculkan tab developer Apa itu tab developer? Jadi tab developer ini fungsinya adalah untuk membuat file office kita itu ada tambahan makronya dan nanti disana ada untuk bisa menampilkan jendela untuk visual editor atau makro editor ya, terus kemudian membuat form dan seterusnya, itu ada di tab developer, nah contohnya seperti ini, saya biasanya menggunakan tab developer di Microsoft Excel ya, namun bukan cuma Excel saja di Word ataupun Powerpoint ada yang namanya tab developer nah yang namanya tab developer disini di bagian menu atas disini ada Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View dan Developer nah biasanya secara default developer itu tidak ada atau tidak muncul nah biasanya ini tidak muncul, maka harus dimunculkan secara manual atau kita munculkan ya, jadi secara default atau aslinya itu default tidak muncul atau tidak tampil tapi kalau misalkan kita mau munculkan itu ada caranya ya, jadi bisa munculkan di Excel, Word, maupun Powerpoint oke, sekarang saya tunjukkan langkah-langkahnya silahkan bisa mengikuti pada video berikut ini oke, sekarang akan saya tunjukkan cara memunculkan tab developer di Microsoft Office ya pertama kita buka Excel jadi Microsoft Excel, ini saya prakteknya di Office 2010 tapi untuk Office di atasnya atau versi setelahnya ini atau yang lebih baru itu teknisnya sama saja ya, sekarang saya buka dulu seperti ini dan bisa dilihat di bagian atas disini untuk developernya sudah tidak ada ya memang sudah saya hilangkan nah gimana cara memunculkannya kembali nah untuk memunculkannya kembali tinggal klik menu file yang ini klik menu file terus pilih yang option terus kemudian nanti ada jendela baru Excel option pilih yang customize ribbon nah disini customize ribbon itu akan ada pilihan ada customize the ribbon sama choose command from nah disini nah di bagian sebelah kanan itu di bagian atau pilih main tab yang ini tab yang utama itu di bawahnya akan ada check list setiap menu yang ada atau tab yang ada ada home, insert, special out nah disini ada opsi developer nah biasanya setelah default atau aslinya itu developer tidak di checklist nah untuk memunculkannya maka kita tinggal checklist saja disini tinggal kasih checklist saja terus kemudian ok nah maka otomatis menu developer akan muncul seperti itu ya jadi pilihnya adalah klik menu file terus kemudian option terus customize ribbon terus kemudian di customize the ribbon pilih yang developer developernya pastikan di checklist ya kalau tidak di checklist nanti akan hilang atau tidak ada seperti itu ya itu adalah cara memunculkan atau cara menyembunyikan menu atau tab developer ini caranya sama dengan office yang lain microsoft office yang lain misalkan di word misalkan ya saya buka microsoft word terus disini belum ada developernya menu developer maka kita bisa memunculkannya dengan cara klik menu file terus option terus pilih customize the ribbon ini ya customize the ribbon ribbon ya terus kemudian di bagian main tab pilih yang developer developernya di checklist jadi customize the ribbon pilih yang developer pastikan di checklist kalau sudah di ok nanti akan muncul menu atau type developer yang baru seperti ini ya jadi file option terus customize the ribbon seperti ini developernya di checklist seperti itu untuk powerpoint pun sama jadi di semua office itu ada power point powerpoint disini disini sementara belum ada ya saya munculkan dengan cara klik menu file terus pilih option terus pilih customize the ribbon terus customize the ribbon pilih yang main tab pilih yang developer pastikan di checklist kalau sudah dia ok nah nanti akan muncul menu atau type developernya seperti itu ya bagi teman-teman yang mau membuat makro atau membuat form itu ada disini jadi untuk membuka visual basic ada disini terus untuk membuat form misalkan instant apa disini membuat tombol membuat spin button itu ada di menu developer seperti itu nah bagi teman-teman silakan bisa diperhatikan sendiri dan semoga berhasil kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar ya nanti akan saya jawab ataupun mungkin saya buatkan video di video berikutnya ya seperti itu terima kasih telah menonton video dari saya dan terima kasih juga yang sudah komentar di video sebelumnya bagi yang mau request tutorial silakan langsung saja tulis di kolom komentar nanti akan saya buatkan kalau memang saya bisa saya buatkan videonya supaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh